Saya, ini ya, kali ini saya mau misuh-misuh di sini. Jadi saya minta semua HP turun. Dalam sambutannya saat mengadiri Kopdar Wil DPW PSI Jawa Tengah, Kaisang Pangarap mengaku ingin memaki di hadapan jajarannya DPW PSI Jawa Tengah sehingga dia meminta seluruh handphone dimatikan. Kaisang juga meminta awak media untuk meninggalkan ruang Kopdar Wil saat dia ingin memaki. Saat ditanya apakah dia jadi marah-marah, Kaisang mengiakan, namun dia enggan menyebutkan marah terkait apa. Soal target PSI di Jawa Tengah, menurutnya yang terpenting bisa masuk ke DPRD Jawa Tengah. Kaisang mengaku belum mendapat informasi soal pamitan Gibran dari PDI Perjuangan. Dia juga mengaku belum tahu akan mengarahkan dukungannya ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Wacana mengajak sang kakak masuk ke PSI, Kaisang mengaku juga belum tahu, namun untuk sementara Gibran sedang ditawari Arlangga Hartarto untuk masuk Golkar. Dia bakal bersyukur jika sang kakak ikut bergabung ke PSI, namun juga tidak mempermasalahkannya jika Gibran bergabung dengan Golkar. Sementara itu Dewan Pembina DPP PSI Giring Ganesa mengaku, terkait target PSI di Jawa Tengah setidaknya bisa mendapatkan satu fraksi. Itu juga ditargetkan PSI untuk setiap kabupaten kota di Jawa Tengah.